Pemain yang sudah bolang berhintang di pertarga Pemain yang sudah bolang berhenti 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 Yang sudah bolang berhenti Pemain 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 yang sudah bol palavras Pemain yang sudah bolang berhenti Pemain yang sudah bolang berhenti di sana ada Serang Dhani nomor punggung 1 nampaknya Haika juga nomor punggung 9 di sana ada Apriyadi nomor punggung 7 ada Gunawan Sarli Bero dipercayakan kepada nomor punggung 12 nampaknya di sana Ovi nomor punggung 8 ada Serang Ogi nomor punggung 6 Reja nomor punggung 11 nampaknya Muhammad Roya itulah pionatan pemain yang diterunkan dari Desa Sukaharja yang mana akan berhadapan langsung dengan Situ Bandala Raja yang mana kali ini dibawa official M.Yusuf Sambung yang mana di sana menunjukkan nomor punggung 3 sekaligus sang seter pengatur mempermainan dengan gaya tangan Dewa Beracun kian punya nama nomor punggung 2 sekaligus sang kapten nampaknya sang legend dari kota Poteka Raja yang mana kali ini membawa nama besar Situ Bandala malu kukus hai lagi nomor punggung 7 nampaknya satu anak muda berbakan dari kota Raja nomornya serang Yuda dan sang libero anti gecol yang berjuruh si libero rudek haai kawek diturunkan dan nomor punggung 8 satu penakleting bisa ngapung nampaknya keturunan dari Motbeka Raja seorang kakak nampaknya di bawah mali desa Situ Mandala dan nomor punggung 5 disana ada serang Denny Mulyani nomor punggung 6 nampaknya serang Reddy RG dan nomor punggung 11 nampaknya satu predator yang sangat menakutkan dipertar keman kempat yang jamis nampaknya serang Dany Cepet nomor punggung 4 nomor punggung 4 nampaknya serang Aditya yang sangat menarik sang kuikar viral hahai bagaimana nih Rizki Alam satu makmunsi manusia power nampaknya diturunkan oleh desa Situ Mandala yang mana wasir yang memimpin wasir berlesensi PBPSI Kabupaten Ciamis nampaknya Bapak Erol diturunkan untuk memimpin pertandingan di pertandingan ketiga di pada hari yang pertama yang mana Situ Mandala berhadapan langsung dengan sukalahan dan kemana rekan-rekan penonton silahkan bantu like, comment dan subscribe channel-channel youtube yang hadir yang mana NN support channel ada Badarsop support channel 3R channel dan juga ada Galeri Panjalu channel dan Ragnan channel hadir di tengah-tengah kita semua silahkan bantu like, comment dan subscribe channel-channel youtube yang hadir di pada siang hari ini dan kemana-mana penonton yang belum memiliki maju festival budaya silahkan kang bento menyediakan dengan harga kaos penek 100 ribu rupiah dan kaos panjang 110 ribu rupiah dan silahkan kunjungi stand-stand yang tersedia yang mana di sana tersedia kuliner-kuliner menarik dan pesen-pesen dan juga tersedia stand karya baca festival luar biasa juga dan di di bawah masih ada bajan jika baru penonton ingin menyaksikan korsel dan ingin merasakan panorama-panorama keindahan kota Panjalu tinggal datang saja ke bajar yang berada di bawah alun-alun Panjalu yang banyak ini yang akan bertanding di pertandingan ketiga Sukaharja yang akan berhadapan dengan Sintu Pandala yang akan mengundara di set yang pertama yang banyak kali ini senior saya dari kota Buat jauh serena punya kami persilahkan dua tiga giat lepas kembali akan hampir hampir akan diberi upaya bergerak sepain tangan kita namun saya bisa ditutup oleh punggung 2 dari saudara Perry poin 1 kosong pembagian pertama yang pertama masih kembali seorang Gian lepas kembali Gian akan kembali seluka harga upaya cukup tinggi hampir cukup lemah dari seorang Yunus poin kembali bertambah untuk Sintu Mandala 2 kosong masih kembali Gian 1 2 3 lepas kembali Gian sayang cukup lemah seorang dari Gian berpindah poin untuk seluka harga 1 2 1 2 yang tolong bolak 1 2 kembali mundur kebelakang dari Sintu harga sang seter 1 konsentrasi lepas kembali lepas sudah akan kembali dari situ Mandala ada siapa kan kembali cukup tenang berbungu lima penas saja mora sampai kembali akan masih dapat tutup umpan saya bimbing kembali cukup lepas supaya bimbing dari 08 dari Andika ini poin kembali bertambah untuk suka hanya dua sama dua sama pahmi mulur kebelakang konsentrasi penuh 1 2 3 lepas kembali seorang pahmi atas seorang lebih umpan saya pengar saya cukup beras masih dapat dibalik bersama umpan cukup dipikir sepahit masih dapat tutup tangan sebelum bisa mengelak bola akan teman berbungu 2 saya bergeran saya cukup beras dari teman 8 Andika kembali bergeser untuk Sintu Mandala 3 2 3 2 Andika masih 1 2 3 lepas Andika terbari berong akan kembali namun sayang wala tidak bisa diselamat oleh Pahmi Sang Setel dari Sukaharja baik kembali bertambah untuk Sintu Mandala 4 2 masih seorang M. Andika lepas M. Andika atas siapa gerak umpan segera di lahmi oh ternyata lagi-lagi salah pengertian para pemain dari Sukaharja baik kembali bertambah untuk Mandala 5 2 5 2 masih M. Andika kakak lepas 3 angkat teman punggu 10 siapa tergi walaupun keras seorang Gian Namun sayang di luar lapangan baik kembali bergeser untuk Sukaharja 3 5 3 5 lepas angkat siapa orang di ternyata masih dapat tertutup oleh 0.7 gunawan dari Sukaharja baik kembali bertambah untuk Sukaharja 4 5 4 5 1 2 3 lepas ayy sayang sejak kembali cukup kelemahan dari punggung 9 dari priyadi ini bergeser putain orang seorang dani kohet ya dani cepet lepas kembali dani cepet gak akan sudah AC penggerangan umpan 10 jubis ayy namun di luar lapangan dari haika yang cukup keras baik kembali bertambah untuk mandala 74 74 seorang jadi lepas kembali seorang dani akan sudah umpan kembali saya bergerak pahwi oh semi bet namun saya walaupun lemah-lemon bola masuk di arena pertandingan bet kembali bergeser untuk suka harja ada yunus mundur kebelakang seorang yunus 1 2 3 konsentrasi penuh seorang yunus lepas kembali lepas kembali namun saya cukup lemah bergeser untuk mandala 85 85 peri lepas centrasi penuh 1 2 3 haika lepas kembali haika dibiarkan saja ternyata jauh di luar lapangan poin pun gratis diberikan untuk mandala 97 97 yuda berbukung 7 lepas kembali yuda angkat angkat ayy namun masih dapat dibandingkan ternyata trickball terlihat oleh satu di lapangan pen kembali bertambah untuk mandala 10 7 10 7 lepas sudah angkat ada ayy pahmis ayy namun menghilang seorang pen pen tidak bisa mengembalikan bola kembali bergeser untuk suka harja 8 10 8 10 masih kembali bolu kebelakang dari suka harja lepas semuanya cukup harja terima di biar angkat komisi pengeran aduh pak boy seorang kuikar seorang pak yang sudah melakukan peningkat basah sungai mengembalikan 10 mengembalikan hingga ancient mengembalikan pas mat Terima kasih. 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 kita lihat seorang Rizky Alamsah lepas sudah dapat sama terdengar baik Akating wow satu pariwet sebulan kuih dari seorang jadi cepet kembali menyambangkan kedudukan delapan sama delapan sama seorang Rizky bergerak ke belakang timan-timan satu wikir tanpa rewet sedikit pun dari seorang Rizky lepas satu Rizky cukup baik kita lihat Akating lagi-lagi satu komunikasi lapangan kita berjalan dengan baik sehingga pein kembali suka hadap bertambah sembilan delapan sembilan delapan kita lihat serang pengaturin pemainan coba serang pahmi bergerak ke belakang timang-timang adikku sayang satu dua tiga pahmi oh keluar lapangan kembali pein dapat disambangkan oleh Situ Mandala sembilan sama sembilan sama kita lihat yang terjadi satu penempatan seorang legend dari pahmi ngotek karena seorang peribol kembali menggeser poin menjadi sebelas sembilan sebelas sembilan kembali kian lepas apa yang terjadi masih dapat disambangkan ke Italiah dapat yang terjadi pahmi dengan satu akan tercukup menarik masih dapat jidat ke tangan Hai peribol namanya kita lihat satu pukulan keluar lapangan Singapain kembali suka kembali bergerak ke belakang kakak satu riset cukup baik pahmi hangat tingau masih dapat sama tergiat apa yang terjadi hari ini satu pukulan kuik dari seorang dan dicepet kembali memporak-porak angkat jantung pertahanan lawan 13-10 13-10 apanya kembali unggul 3 poin kembali bergerak ke belakang nomor kembali melakukan satu servis yang kurang baik sila poin kembali bertambah untuk situ bandara 14-11 14-11 kita lihat Ranggani cepet bergerak ke belakang servis dia lakukan oh sayang kesalahan terjadi singapain kembali suka harca pertama 12-14 12-14 saya suka harca timbang-timbang adikku saya satu dua tinggal lepas satu riset yuda angkat tinggi baik pun oi Rizky Pakbud dapat kembali dengan baik kita lihat peribolu oi peribolu tampaknya kita lihat menempatkan satu pukulan dengan cukup akurat tajam yang terpercaya singapain kembali bergeser 15-12 beri 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 dapat satu riset kembali suka harca angkat tinggi Pak Rambu menusuk tajam tapi saya keluar lampangan singapain kembali bergeser situ bandara kali ini 4-16-12 16-12 kembali peribolu timbang-timbang adikku sayang peri satu riset juga harca angkat tinggi kembali satu pukulan para model suka harca masih tidak ketahkan lawan anak-anak apa yang terjadi yuda kali ini nampaknya mengertai membatas pertandingan singapain kembali suka harca bertambah 13-16 masih tertinggal 3 poin gunawan kali bergerak ke belakang servis dan lakukan ada peribolu angkat tinggi oh satu pukulan yuda tidak bisa dipenuhi dengan baik silapain kembali menggeser situ bandara kali ini bertambah 17-13 yuda kembali bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi timbang-timbang lepas dan ada satu riset yunus kita lihat bagaimana satu serangan para bol masih dapat cina ke tangan lawan satu peribolu kembali suka harca hai satu pelanggaran lambat nyata dari seorang seter pami kembali menggeser poin untuk situ bandara 18-13 18-13 kembali yuda satu serangan kali ini suka harca kembali membawa jantung pertahanan lawan singapain kembali suka harca bergeser menjadi 14-18 14-18 nombor tunggu tiga serangan Dhani bergerak ke belakang Dhani satu riset kawek akati wow Rijki makmur simpan wasiat tawar kali ini kembali menggendor dengan satu pukulan kuih memang andalan seorang Rijki makmur kembali menggeser poin 19-14 Rijki bergerak ke belakang satu riset cukup baik suka harca akan pahami lagi-lagi yunus kembali membawa hasilkan satu serangan untuk situ bandara menggeser poin 24-14 kembali cukup jauh tertinggal nampaknya suka harca di setiap kedua 6 poin kita lihat kembali Rijki bergerak ke belakang timbang-timbang adikus saya lepas satu riset cukup baik akan pahami satu percobaan dari serang yunus masih dapat tiba-tiba serangan baik aww dari cempet dengan satu petik akan cukup baik sampai kembali bergeser 21-14 nampaknya pergantian pemain nomor 28 kita lihat nampaknya tim out dipinta dari tim situ bandara untuk kembali mengarahkan para pemain untuk memperbaiki kembali Rijki mempermainannya walaupun kali ini unggul sementara 7 poin dan suka harca nampaknya nampaknya 7 poin dan Papawasi terang nampaknya telah mempunyai kedua tim kembali untuk melanjutkan deset yang kedua kita lihat nampaknya ada bergantian pemain nampaknya nomor 24 kali ini dari situ bandara nampaknya serang aditya menggantikan serang dani cepet dan nampak punggapan kakak di tarik keluar dan digantikan nomor 26 serang ready rg kita lihat ke lapangan serang Rijki makmul sambung setengah baik sukar harca angkat tinggi wow yunus sangat kali ini sangat baik satu penempatan berdiri serang yunus kembali menggeser poin menjadi 15-21 masih bergerak ke belakang melambung dan tambor ada KW ah sayang kali ini satu angkatan satu upan dari serang gian kurang begitu sempurna segera tidak menghasilkan satu pukulan saya suka harca kembali menggeser poin 16-21 lewat serang bahmi lepas satu situ baik yun dan angkatin wow berhasil kali ini memberikan satu upan cukup baik sehingga menghasilkan satu pukulan dan kuik cukup menarik dari nomor 24 nampaknya serang Aditya dan nampaknya pergantian sempur kali ini di set yang kedua gian di tarik keluar dan nampak punggung lima nampaknya dimasukkan curang Denny Mulyani Denny Mulyani lepas satu pemain pengganti langsung melakukan satu kesalahan dan menghasilkan poin sedih untuk keluar 17-22 masih ternyata 5 poin kali ini sungguh Suka Harja bergerak ke belakang tiba-tiba lepas saat tulis cukup baik yuda akan tinggi wow satu bendungan cukup baik diserah Yunus kembali menggeser poin 18-22 kali ini tinggal 4 poin itu penyambangkan kedudukan Suka Harja kembali membawa satu ancaman lepas sudah ada satu sejuda akan tinggi wow tanpa blok kita lihat satu pukulan nomor punggung empat nampaknya satu nama Pak Aditya kembali menggeser poin untuk situ mandala 23-18 nomor punggung enam seorang Reddy RG bukan pasan tulisnya cukup baik kali ini sungguh harja oh lolos satu spek seorang Yunus kali ini kembali menggeser poin menjadi 19-23 kembali Yunus bergerak ke belakang satu senior dari Suka Harja timbang-tiba adikku sayang oh sayang cap guys sebenarnya tidak bisa mengembalikan dan berdiri dengan baik siopin kembali bergeser untuk situ mandala 24-19 satu poin untuk mencari habis 123 lepas satu risiko baik akan tinggi pahwe kali ini memang terlihat satu upan serang pahwe terlalu dalam sehingga dapat dimanfaatkan lawan dan habisnya sudah diset yang kedua dengan skor 25-19 baik para penonton dan banyak kembali akan diadakan turnamen bola poli putri kita lihat mata kita ke lapangan yang pada kali ini namanya Situ mandala unggul 2G dan kita lihat namanya Bapak wasit kali ini telah melihat rotasi pemain yang kembali akan diturunkan di set yang ketiga dan bola nampaknya kali ini ada isang seter nomor putri ketiga seorang Gian kembali bergerak ke belakang lewat satu ancaman melihat titik lemas di belakang lepas satu serpik ada satu situ kembali karena tinggi pahwee satu setengah masih dapat dibaca dengan baik sayang kali ini di satu pengembali yang diserang dan dicempit tidak bisa dikembalikan oleh Suka Harja sehingga pengembalikan oleh Suka Harja sehingga membecahkan pintu Suka Harja satu sama-sama kita solusi yang serang pahwee dan saluran dua-sama kita melihat titik lemas di belakang lewat lewat sana dan disepit akan tinggi Gia tuho lolos kembali serang peribol sehingga poin kembali bergesa untuk situ mandala dua satu tangan yang serang tangan ke belakang dibatuh sama kakak Bagaimana seterusnya suka harja akan tinggi parabol dibalas dengan satu kumpulan keberpungkannya serah haikal kembali ada penyamakan kedudukan dua sama-dua sama kita lihat satu Adwin muda yang mempunyai postur cukup ideal lepas sudah gunawan ada satu siapa di Oh kembali tapi sayangkan ini ngapainya melakukan satu pelanggaran serangan cepet kembali menggeser poin tiga dua tiga dua seorang menawan kembali mencoba lewat satu servis Oh sayang melakukan satu poin Bansos untuk lawan dan disamakan kembali tiga sama tiga sama nomor punggu sebelas kembali dari cepet berikutnya ke belakang timbang-timbang adikku sayang tentu dua tinggal lepas satu isi Yunus apa yang terjadi kembali ada di cekimakmu kami angka tinggi Oh haikal lagi-lagi sebuah naknutik bisa ngabung dan sukaharja haikal kembali bergembung dengan spek keras poin kembali bergeser menjadi empat tiga nomor punggu delapan sukaharja sorologi cuma satu jam-jam dengan tangan kita beracun lepas satu berikutnya kembali bergeser menjadi empat sama peribolu lepas cukup baik satu penempatan service diserang peribolu siapa ingin kembali bergeser untuk situ bandara menjadi lima empat beribolu bergerak ke belakang satu penempatan kawin Yunus melihat masih dapat selamat dan kawin sorong sejak kakak satu penempatan kawin taning tingnan oh Yunus tembali melakukan satu spek keras menggeser poin lima sama kita lihat seorang haikal kaya turun ke belakang timbang-timang satu komper pun dengan sukaharja bahwa satu kosel bersih maksimal melihat titik lemah di peribolu lepas bagaimana kali ini peribolu angka tinggi wow rizki makmul malupun tidak terlalu keras memang satu arti jenis satu ini sering mempunyai peradakan jantung pertahanan lawan dan kali ini nyata kembali menggeser poin enam lima enam lima dengan satu riset sang libero sukaharja apa yang terjadi masih dapat diangkat dengan baik oh Yunus ada kawe lihat angka tinggi gian satu punggulan peribolu oh pengen terjadi kembali dapat satu serangan apa kakak cukup bebas cukup bebas seorang kakak kembali melakukan satu spek keras dengan poin kembali bergeser untuk situ mandala tujuh lima tujuh lima kembali yuda nampaknya lepas satu riset cukup baik angkat pahami ah lagi satu penempatan cukup baik dari seorang Yunus menggeser poin menjadi enam tujuh enam tujuh kita lihat selamat datang pada kakak di Sukarni hadir di tengah-tengah kita yang mana ikut menyaksikan pertandingan di antar desa yang mana 42 tim ikut berpartisipasi di gelaran antar desa di alun-alun panjang silahkan tempatin tempat duduk yang sudah disediakan kepada Bapak Dini Sukarni yang mana merupakan Bapak Dewan DPRT Provinsi Jawa Barat dan sekaligus pemilik klub triple S tabu pantai Jami baik kita alihkan matang-matang kelembangan yang mana tujuh delapan satu atit serang kakak satu atit cemulan bandua ciamis kembali melakukan satu kumulan roket melintas di hadapan anda sembilan tujuh kita lihat bagaimana satu riset dari Sukarni lewat serang pahmi lagi-lagi satu kodal riset yang kurang baik dari Sukarni menghasilkan poin menjadi sepuluh tujuh kita lihat situ padalah lewat satu setar Gian kembali bergerak ke belakang timang-timang lepas satu penempatan Yunus angkat tinggal satu penempatan bola apa yang terjadi kembali dari cemper kembali Gian menyelamatkan serang saja kembali satu peribol Sukarni wow satu penempatan Yunus lewat satu pukulan peketrek kita lihat bagaimana satu poin kembali bergeser untuk Sukarni delapan sepuluh delapan sepuluh kembali pahmi bergerak ke belakang mengambung dengan siapa secara peribol cukup baik kita lihat satu pendungan dari Sukarni kembali Yuda jika satu pukulan keluar lampangan sehingga poin kembali bergeser untuk Sukarni sembilan sepuluh membuat seorang pahmi kembali mencoba lewat satu ancaman melihat penting lewat BPN lawan satu dua dengan konsentrasi lepas pahmi melambung ada Yuda dengan satu riset cukup baik wow peribolu namanya kali ini melakukan satu pukulan keluar lampangan dan kali ini kembali Sukarni menyambangkan kendukan sepuluh sama sepuluh sama kita lihat seorang pahmi dengan satu riset Yuda kembali lagi-lagi seorang dani cepet mendapatkan satu upan cukup baik itu seorang kian kembali menggeser poin sebelah sepuluh dan ini nomor pukulan kenapa yang serang kakak kembali bergerak ke belakang dari situ marjana lepas satu riset cukup baik angkat tinggi bagaimana pahmi tangan kida kenapa yang kembali menggeser poin untuk Sukarni pemain dan sepuluh kembali gantian kembali gantian air walaupun tidak begitu akurat satu variasi serangan tapi menghasilkan satu poin dan poin kembali bergeser untuk Situ Bandala kali ini 12-11 kembali namanya pergantian Dan pemain nomor punggung empat. Nah, pada kembali dimasukkan seorang. Aja dia menggantikan seorang Rizky Mahmud. Kali ini Yunus. Akad tinggi. Wow. Satu spek parabol. Kembali masuk jilat ke tangan situ Mandala. Yudah. Kembali ada sang lidero. Akad tinggi bagaimana? Suka hati lewat Aika. Kembali ada siapa sergiat. Satu primol. Satu primol. Au. Tidak menghasilkan satu serangan cukup baik dan suka harja. Menghasilkan poin seni untuk kelawan. Tiga belas sebelas. Tiga belas sebelas. Kembali seorang Jani Cepet bergerak ke belakang. Di waktu makadiku saya jadi cepet. Cukup tenang Yunus. Akad tinggi Haikal. Mereka saat tajam lolos. Blok kali ini satu penggantian serang Haikal. Kembali menggeser poin dua belas tiga belas. Masih tertinggal satu poin nomor punggung delapan. Nampaknya serang Ogi. Lepas Ogi bagaimana? Nampaknya satu pelanggaran. Dari Sukaharja menghasilkan poin saja untuk si Puman Dala. Empat belas dua belas. Empat belas dua belas. Nampaknya kembali satu pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung enam. Kembali ada satu rotasi atau strategi. Yang warna kali ini berbalik posisi. Satu setir berbalik ke belakang. Nomor punggung lima nampaknya angka tinggi bahwa. Satu poin. Kembali nampaknya untuk Sukaharja bertambah lewat satu. Sontekan seorang Yunus. Kembali bergeser tiga belas empat belas. Tiga belas empat belas. Nampaknya Haikal kembali bergerak ke belakang. Satu konsentrasi timan-timan lepas Haikal. Satu riset cukup baik. Angka tinggi bagaimana si Puman Dala. Satu pelanggaran nampaknya. Kalian tak lihat. Kauin dapat disambahkan Sukaharja empat belas sama. Empat belas sama. Nampaknya setelah Haikal. Kembali bergerak ke belakang timan-timan Haikal. Lepas. Ada kakak. Angka tinggi. Satu penempatan dari serang adil. Tidak bisa diselamatkan dengan baik. Sontekan kembali bergeser tersentu mandala. Lima belas empat belas. Yuda. Hari ini serang Yuda bergerak. Lewat satu riset cukup baik Haikal. Angka tinggi bahwa. Lagi-lagi satu pendungan atau satu bantuan berdengar baik serang kakak. Kembali menggeser poin menjadi enam belas empat belas. Nampaknya bergerak ke belakang dari Sukaharja lewat poin lima belas enam belas. Sontekan bergerak ke belakang lewat satu timan-timan tikus yang lepas. Ada satu riset kakak, Angka tinggi. Satu penempatan dari serang adil. Walaupun tidak begitu keras tetap menempatkan satu bola dengan baik. Sampai kembali bergeser menjadi tujuh belas lima belas. Adil dia. Bergerak ke belakang servisnya lakukan. Satu riset lagi-lagi kurang baik di Sukaharja. Menghasilkan satu penempatan adalah Angka tinggi. Satu dorongan kakak kita lihat. Satu punggulan Yunus kembali dapat dibeduh dengan baik. Sini poin kembali bergeser si tujuh badala bertambah ke delapan belas lima belas. Nampanya satu pergantian pemain. Nampanya nomor puluh lima kita lihat. Nomor puluh lima kita lihat. Nampanya ditarik keluar dari Sukaharja. Nomor puluh sebelas dimasukkan serang. Emroyan. Kita lihat bagaimana satu serangan dari serang Yunus. Dapat cina ke tengah. Satu punggulan. Nampanya terjadi. Satu pelanggaran. Nampanya kita lihat. Dan poin Sukaharja menggeser kali. Nampanya seorang Yunus. Bergerak ke belakang satu. Nampanya cukup baik. Apa yang terjadi dan dicepen. Kembali masih dapat penerbangan. Apa yang terjadi. Masih ada dan dicepen dengan satu kaki cukup baik. Satu penerbangan nomor puluh enam. Satu peribol Sukaharja. Satu penerbangan kembali nomor puluh sebelas. Apa yang terjadi. Satu peribol KW. Satu penerbangan seumpaya harga. Tapi sayang. Nampanya tidak bisa mengembalikan pendengar baik. Sampai kembali bergeser sembilan belas enam belas. Sebilan belas enam belas. Nampanya serang Reddy RG. Dibang-tibang Reddy RG dengan satu penempatan. Cukup baik. Kita lihat. Oh. Satu penempatan. Atau satu pendungan cukup baik. Dari situ Bandala. Kembali menggeser poin. Menjadi dua puluh enam belas. Kembali Reddy RG. Membawa satu ancaman. Lihat satu penempatan. Cukup baik. Kembali satu pukulan yang kurang-kurang. Dari Sukaharja. Menggeser poin untuk situ Bandala. Dua puluh satu enam belas. Dua puluh satu enam belas. Kembali Reddy. Satu riset Yunus. Akating. Ah. Satu tinggal yang cukup baik. Dari Surat Gunawan. Kembali menggeser poin. Tujuh belas. Dua puluh satu. Masih tertinggal empat poin. Nampaknya seorang Bami. Kayaknya kita lihat. Bergerak ke belakang. Timah-timah. Adikusayang. Saya coba tinggi lepas. Kembali ada siapa di sana. Sayang melakukan satu pukulan. Melakukan satu belakangan. Seorang kakak menggeser poin. Terlambat. Terlambat dua puluh satu. Kembali Bami. Tergerak ke belakang. Melambung ada KW. Akat tinggi. Terlalu pendek. Masih dapat jina ke tangan awan. Akat kembang punggu sembilan. Akat Yunus. Sayang kali ini satu pukulan. Bukan teknik serang Yunus. Menghasilkan poin kembali untuk melawan. Situ Bandala. Kembali menggeser poin. Menjadi dua puluh dua delapan belas. Dua puluh dua delapan belas. Kembali Kakak. Bergerak ke belakang. Dibar-dibar Kakak. Lepas. Satu. Secukup baik. Akat tinggi. Ow. Satu penempatan. Kembali masih jina ke tangan. Sukahatnya lepas. Satu peribol. Situ Bandala. Akat tinggi. Ow. Satu penempatan. Satu pukulan. Beketek kembali serang Kakak. Menghasilkan poin. Menghasilkan lampu kuning. Kayu menyara 23 delapan belas. 23 delapan belas. Kembali Kakak. Satu riset cukup baik. Apa yang terjadi? Satu penempatan. Kawik. Kita lihat. Serang Kakak. Lewat satu pukulan. Beketek. Kembali ada Yunus. Menyembantu. Ow. Haika. Kita lihat. Melakukan satu spek keras. Menghasilkan poin. 19.23. 19.23 gunawan. Lepas satu servis gunawan. Ada satu riset cukup baik. Ow. Cukup baik. Tanpa. Kawalan. Nampai suara jani cepet. Kembali melakukan satu spek keras. Dan poin kembali bergeser menjadi 24.19. Satu peinnya mulai untuk menghabiskan. Di set yang ketiga kita lihat. Timbang-tiba adikus sayang. Satu dua tinggal lepas. Keluar lampangan. Nampainya kita lihat. Kembali menuju ke belakang nomor punggung 11. Nampainya seorang M. Royan. Menuju ke belakang lewat satu servis lepas. Keluar lampangan dan habislah sudah. Di set yang ketiga. Dengan kebenaran situ. Padalah 25.20. Jangan kami informasikan kepada kedua tim. Jangan dulu beranjak ya. Dan apesialnya juga. Karena ingin foto bersama-sama Pak Didi ya. Pak Didi Sukarti. Anggota Dewa DPR Provinsi Jawa Barat. Kami kedua tim. Baik dari situ Mandala. Ataupun dari Sukaharja ya. Silahkan Pak. Ingin foto bersama. Sama Kang Diki B. Sama Kang Diki. Sama Kang Diki. Terima kasih telah menonton!